Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia Padahal andaikan manusia mendengar, disayang mereka akan jatuh pincan Si Mayyid itu sudah tidak berharap lagi bersama kita di dunia Dia sudah pindah di dimensi waktu, di alam yang berbeda Maka dengarkan baik-baik apa yang disampaikan disini Mempercepat penguburan jenazah di dunia Pada bab ini dibahas tentang perintah mengubur jenazah dengan segera Dan bahwa Mayyid juga berbicara Imam Bukhari meriwetkan dari Abu Sa'id al-Hudri r.a bahwa Nabi s.a.w bersabda Apabila jenazah telah dibaringkan lalu diangkut atau diangkat oleh beberapa orang di atas leher atau pundak mereka Maka jika ia orang soleh atau dia orang soleh Dia akan berkata, percepatlah aku, percepatlah aku Dan jika dia bukan orang soleh, maka dia berkata, celakalah jasadku Mau kalian bawa kemana dia? Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia Padahal andaikan manusia mendengar, niscaya mereka akan jatuh pinsan Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1314 Hadis ini tentu menjelaskan kepada kita teman-teman tentang pentingnya Menyegerahkan jenazah Tidak boleh tunda-tunda Dan dia sendiri minta si Mayyid percepatlah, percepatlah Jadi kalau dia punya anak 9 orang, 10 orang harus ditunggu semuanya datang Jenazah harus ditaruh selama 3 hari Ini bukan tradisi kaum muslimin Alhamdulillahirrabbilalami Alhamdulillahirrabbilalami Terima kasih.